Oke, ketemu lagi di channel youtube. Kali ini kita mau bahas soal tips mau beli printer. Buat pemula yang lagi cari printer buat usaha cetak undangan dan juga buat cetak stiker. Kira-kira printer apa yang cocok? Saya akan bantu jelasin di video ini. Oke, jadi untuk pemula itu saya rekomendasi dengan budget mulai 2 jutaan. Pilihan printernya sudah pasti smart tank, jadi dia menggunakan sistem in-tank asli dari pabrikan. Fiturnya print scan copy, karena memang kita mau pakai printer ini untuk cetak undangan, jadi kita bisa menggunakan scannernya. Kemudian yang pasti adalah tintanya sudah pasti irit, murah dan juga cost cetak per lembarnya itu harus murah. Printer ini juga harus dilengkapi dengan garansi sampai dengan 2 tahun atau 30 ribu cetak. Jadi supaya kita aman, kita bisa pakai printer ini untuk investasi jangka panjang. Itu yang saya rekomendasi. Kalau kita lihat banyak di online atau mungkin di Google, bagaimana banyaknya usaha cetak sampingan menggunakan printer biasa. Jadi printer yang tadi saya sebutkan di depan itu, semua bisa cetak stiker glossy, stiker HVS atau stiker vinyl injet. Dan semuanya menggunakan tinta original atau tipe tinta dye. Jadi kita nggak perlu bonta-ganti tinta yang lain, pakai tinta bawaan dari si printer, supaya garansi printernya juga aman. Kemudian buat cetak undangan pakai printer, itu juga bisa. Karena teman-teman bisa lihat di sini adalah contoh blanko kosong yang teman-teman bisa cari atau beli di online shop atau offline. Itu banyak sekali desainnya. Jadi harganya juga sangat-sangat murah. Mereka menggunakan kertas bahannya itu brief cut atau BC. Jadi ini bisa dicetak di semua printer injet. Dan kalau misalnya ada yang misalnya suka cetak teks atau dokumen, atau misalnya kita hanya cetak teks naskah di undangan seperti ini, itu sangat cepat dan juga tintanya lebih irit. Jadi kita nggak perlu lagi custom design, kita bisa pakai yang namanya blanko undangan. Meskipun kita pakai desain sendiri, itu juga tetap bisa dilakukan. Jadi semuanya bisa dilakukan dicetak dengan tinta biasa. Jadi sekarang kita cek pilihan printernya apa saja. Saya kasih tiga rekomendasi dengan budget 2 jutaan. HP Smart Tank 580 Wireless, Canon G2730, dan juga Epson L3210. Ini fiturnya semua sama, print, scan, copy. Tapi HP 580 itu dia ada fitur tambahan bisa wireless. Jadi kita kasih spesifikasi dan juga harga printer, itu yang setara sama di kelasnya. Supaya kalau kita mau bandingin, itu semuanya se-level. Sekarang kita masuk yang pertama, HP Smart Tank 580. Di sini saya jelasin lebih detail, karena fiturnya si Smart Tank 580 ini paling lengkap. Harganya 2,1 jutaan. Fiturnya print, scan, copy, dan wireless. Kemudian printer ini sudah disupport borderless A4. Artinya kita bisa cetak gambar atau kita cetak foto, itu ukurannya full A4 tanpa kena potongan garis tepi atau margin. Namanya borderless A4. Kemudian HP menggunakan tinta blacknya pigment, cyan magenta yellow atau colornya itu di penyedai. Untuk garansi 2 tahun atau 30 ribu cetak on-site service. On-site service artinya teknisi bisa datang ke rumah, jadi kita nggak perlu bolak-balik ke service center. Kemudian hal penting satu lagi adalah HP tidak perlu di-reset. Jadi dia tidak ada batasan waktu untuk mencetak. Kita hanya menggunakan printer ini untuk mencetak saja, jadi tidak perlu di-reset, tidak ada pergantian maintenance kit. Penggunaan tinta HP lebih irit, karena pada saat cleaning dia membuang tinta lebih sedikit dan tintanya dipakai lebih banyak untuk mencetak halaman. Seperti yang tadi saya sebutkan, tinta black pigment itu nggak luntur. Jadi kalau misalnya kita cetak tulisan hitam di media vertas HVS, stick dan juga BC, itu tidak luntur kena air. Nah ini kemudian yang sangat penting adalah berapa harga print head dari printer ini. Print headnya itu 138 ribu persatuan, removable atau replaceable, artinya kita bisa lepas pasang sendiri dan tinggal kita plug and play, print headnya sudah bisa digunakan kembali. Jadi lebih praktis, mudah dan murah. Berapa harga tinta per botolnya? Untuk tintanya HP yang original, tinta black pigment, isi 90 mili itu harganya 85 ribu. Untuk yang ukurannya XL, 135 mili itu harganya 100 ribuan. Dan untuk tinta warnanya yang cyan magenta yellow, masing-masing 70 mili per warna per botol itu harganya juga sama, 85 ribu per warna persatuan. Selanjutnya kita masuk ke Canon G2730, harga sekitar 1,9 jutaan. Fiturnya print scan copy, tidak ada wireless. Dia sudah support yang namanya borderless A4, jadi sama seperti HP 580. Tinta blacknya juga pigment, untuk warnanya itu dye, juga sama seperti HP. Garansi 2 tahun atau 30 ribu cetak, tapi ini tidak bisa on-site. Jadi kita harus bawa printer ke Canon Service Center. Berapa harga print head untuk printer ini? Persatuan itu 450 sampai 475 ribu, dan ini juga sama, removable dan replaceable. Kemudian berapa harga tinta per botolnya? Untuk tinta blacknya, isinya 135 mili itu 125 ribu. Untuk yang warna, per masing-masing botol per warna itu 70 mili, harganya sekitar 110 ribu persatuan. Nah, untuk printer Canon, itu ada yang namanya Canon Maintenance Kit. Tipenya MCG04, itu harus diganti secara berkala. Jadi kalau misalnya kita sering cleaning, atau kita setelah mencetak berapa ribu halaman, dia akan penuh, jadi itu harus di-reset, atau harus diganti maintenance kit-nya. Maintenance kit-nya ini removable, jadi kita bisa beli di luaran, dan kita tinggal langsung ganti. Kurang lebih harganya sekitar 125 sampai 135 ribu. Oke, kita lanjut lagi ke Epson L3210. Printer ini harganya 2,2 jutaan, fiturnya sama, print, scan, copy, tidak ada wireless. Tintanya ini semua tipenya dye, jadi Epson tipe L3210 ini semuanya tintanya dye. Garansi sama 2 tahun, atau 30 ribu cetak, claim atau bawa printernya ke Epson Service Center. Nah, untuk Epson L3210 ini borderless-nya hanya 4R, jadi dia belum bisa cetak full A4. Kemudian untuk harga print head-nya, ini harga print head-nya berupa print head kit, harganya itu 1,3 jutaan. Dia tidak bisa dilepas-pasang sendiri, jadi kita harus bawa ke Service Center, karena posisi print head itu ada di dalam printer, jadi harus dibongkar. Nah, kemudian berapa harga tinta per botolnya? Untuk tintanya per botol itu dengan kapasitas masing-masing 65 mili, harga persatuannya 85 ribu. Nah, jadi tadi saya sudah jelasin beberapa pilihan printer yang teman-teman bisa perbandingkan, atau mungkin teman-teman bisa cek lebih detail, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, karena sudah saya kasih informasinya, dan supaya teman-teman juga jadi tahu pilihan printer yang setelas, setara, dan juga harganya yang kurang lebih mirip. Oke, jadi tadi saya sudah sharing tipe printer yang sesuai dengan kebutuhan cetak kalian. Nah, kalau teman-teman punya informasi produk yang lebih bagus, yang cost efisiennya lebih baik, silakan di komen atau dikasih tahu ke kita, supaya kita bisa sama-sama belajar. Terima kasih sudah menonton video ini, kita ketemu lagi di video berikutnya.